Ketua DPP-PDIP Puan Maharani mengungkap bursa nama Cawapres dari Ganjar Pranowo terbaru, menurut Puan Maharani, bursa nama Cawapres dari Ganjar Pranowo semakin mengecil, hal ini karena sejumlah nama yang awalnya potensial menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo namun tereliminasi. Di antaranya ex-gubernur Jabar Ridwan Kamil dan ketua umum Partai Demokrat AHY, lantaran kedua parpol tersebut yakni Golkar dan Demokrat telah resmi mendukung Prabowo Subianto, Pak RK juga Golkar, sudah dengan Pak. Prabowo dan Pak RK merupakan kader Golkar. Jadi tidak mungkin satu kader ada di sini tapi gerbongnya ada di tempat yang lain, kata Puan Maharani, Senin, 18 September 2023, dikutip tribunnews.com, tadinya kan memang muncul namanya Masa HAYE. Namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo ya tentu saja sepertinya tidak mungkin, sambungnya, menurut Puan Maharani saat ini ada empat nama Cawapres potensial pendamping Ganjar Pranowo, salah satunya ialah tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang juga menkopol hukam, Mahfud MD. Mungkin Pak Mahfud MD salah satunya, kata Puan Maharani. Ada MKDU. Kamu tahu MKDU? Tidak. Kamu sekolah? Kamu karya? SMA, SD, TK? TK? Boleh, bagaimana? Oke. MKDU banyak yang gak tahu. Ya ketawa anak-anak tanya. Ketika kita bicara MKDU, maka sebenarnya ada kok yang membuat kita cinta pada bangsa dan negara ini. Ada mata kuliah yang punya nilai-nilai kemanusiaan. Ada. Tidak semuanya cuan kok. Ada ideologi kita. Ada sikap-sikap kita. Ada keputusan kita. Maka kalau hari ini muncul profesi-profesi shoe-shoe, entrepreneur. Maka menurut saya, ini semua profesi baru yang luar biasa. Pekedulian. Awareness yang kemudian muncul. Makmur, sehat. Ini komplain banyak orang ke saya, Pak Gadier, kenapa kami sulit untuk menjadi dokter. Kenapa membuat sekolah terdokteran sulit? Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau berubat kemana? Lebih mudah keluar, lebih mudah katanya. Apapun lah. Itu real. Sesuatu yang real yang hari ini ada dan mesti kita sikatif. Tintar. Kenapa kita tidak membuat akses lebih banyak kepada anak-anak bangsa ini? Untuk bisa bersekolah. Untuk bisa belajar. Untuk bisa kita dorong. Beberapa bulan lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Beliau bertanya begitu. Aku bisa mau ke Jawa Tengah. Siapa? Bapak mau nengok apa? Kira-kira Bapak mau saya tengok. Tolong tengok dua saja, Bapak. Yang sedang saya kerjakan. Apa itu? Satu. Namanya SMK Jateng. Apa istimewanya? Itu sekolah Pak. Borken School. Pesertanya hanya anak dari keluarga miskin. Duetnya dari mana? Duetnya puluh Pak. Saya kakar dari APBD. Yang kedua apa, Bapakku? Bapak terkenankah untuk melihat housing. Pegamu rumah kami. Namanya beli tanah, dapet rumah. Maksudnya gimana? Kalau dia punya tanah, Pak rumahnya membangun saya. Bagaimana caranya? Biasakan berapa? Pendanaannya dari mana? APBD, Pak. Tapi apa cukup APBD-nya? Oh, sudah pasti kurang. Yang penting Bapak lihat dulu. Yang penting konsep itu keputusannya. Dieksekusi. Yang penting itu, Pak. Sehingga bukan cerita, bukan konsep. Tapi ada. Evidentis. Bukan wacana. Maka pada saat itulah kemudian beliau datang betul. Tapi sehingga, Pak. Nanti silahkan ditanya, Pak. Orang tuanya kerja apa? Maka pada saat itu beliau datang. Orang tanya kerja apa? Pemuluk, Pak. Kamu buruh, Pak. Buruh apa? Buruh tanya, buruh bangunan. Ada yang menarik? Kebetulan, staf dari kepresiden datang. Mas Ari, di bayangan. Mas Gajian. Itu orang tuanya ngomelun rongsok. Oh, iya. Ditanya. Secara kebetulan, ada kelas khusus yang sedang ada perusahaan yang akan menerima mereka dari Jepang. Kebetulan. Sehingga mereka lagi belajar bahasa. Beritanya. Pak, kok sudah kerjasama dengan perusahaanmu? Saya sudah tahu. Perusahaan besar enggak? Lumayanlah. Ada perlu yang saya telepon lagi ya perusahaannya? Nanti di-telepon lagi aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.